Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, Anung Setia Nugraha mengatakan pajak sebagai sumber terbesar pemasukan negara yang menyumbang 75 persen dari total pendapatan negara. Dan untuk Kabupaten Siak, 66 persen pajaknya bersumber dari wajib pajak perorangan. Pajak suka, tidak suka, ini adalah memakan tulang punggung penerimaan negara yang dapatkan lebih 70 persen dari penerimaan negara itu disumbangkan atau didapatkan dari penerimaan pajak. Dan perpajakan ini bisa mencapai target yang sesuai dengan yang ditentukan. Anung juga menambahkan kecamatan yang tinggi penyetoran wajib pajak perorangannya yakni kecamatan Siak, Tualang, dan kecamatan Kandis. Dalam kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan dan apresiasi untuk dinas terbaik dalam pelaporan SPT-nya yang diterima oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, dan juga Badan Kepegawaian Daerah. Adapan untuk kecamatan yang menerima penghargaan yakni kecamatan Sabau, kecamatan Sungai Apit, dan juga kecamatan Minas. Dan untuk kategori kampung diterima oleh Perawang Barat, Kampung Sungai Tengah, dan juga Kampung Sabak Permain. Tim Liputan mengabarkan.